disini saya akan membagikan tutorial cara memperbaiki pompa air yang susah dilepas ininya ya mungkin enggak teman-teman kalau menggunakan alat sederhana seperti ini obeng dengan palu tidak punya alat melepas ya seperti cakar ayam itu ya teman-teman ini tadi saya melepasnya sekitar 1 jaman lebih tidak bisa melepas ya ini habis diketok-ketok sama yang punya akhirnya asnya itu gepeng-gepeng semua ya tadi saya sempat gerenda pinggir-pinggirnya asnya ya saya contohkan seperti pinggir-pinggir disini di ujung-ujung ini tadi yang as ini banyak-banyak yang cacat ya sehingga melepasnya agak susah saya gerenda saya pakai kertas gosok tidak pempan akhirnya saya gerenda itu pun cukup susah karena saya memakai alat seadanya obeng dengan palu ya tapi tidak membuahkan hasil 1 jam masih tidak bisa kebuka dan triknya cukup mudah ya triknya ya teman-teman tinggal menggunakan skrupnya ini skrup ya ini skrup yang ada disini ini ya ini skrup di bagian tutup 4 biji kita gunakan ke lubang ini ya yang 2 ini tadi saya sempat menggunakan ini sempat mau kelepas e-bellernya seperti ini ya kalau teman-teman tidak punya alatnya cukup menggunakan skrupnya nanti skrupnya diputer nanti impellernya ini akan ke atas sendiri ya seperti ini threadnya cukup sederhana kita pakai kunci T ini saya dari tadi jam 8 sampai jam 9 lebih tidak mau lepas akhirnya saya menggunakan skrup seperti ini seperti ini ya kita kencangkan ini sudah bergerak impellernya sudah bergerak ini ya impellernya mau kelepas kebuka kalau skrupnya dikencangkan buat teman-teman ini tricknya ya tricknya sangat sederhana kalau tidak punya alat tinggal pakai skrup ya ini ya impellernya sudah bergerak keluar kita pelan-pelan saja seperti ini yang ini agak susah ini sudah mentok ya skrupnya sudah mentok kalau sudah mentok seperti ini gampang tinggal dikasih ring ya kalau sudah mentok seperti ini saya mau lepas ini sudah membuahkan hasil sudah masuk ke dalam ya sudah mau keluar tinggal kita pakai obeng saja dicongkel karena sudah mau keluar tinggal seperti ini saja ya sudah mau keluar jadi cara kerjanya skrup ini mendorong ya kalau dikencangkan akan mendorong impellernya oke sudah mau keluar ya tadi tidak mau keluar sangat susah kayak karatan kayak karatan gitu ya ini sudah ke dalam cukup banyak tadi cuma sedikit saja tanpa menggunakan skrup ya sekarang tinggal di congkel aja karena sudah longgar ininya oke kita tinggal congkel karena sudah mau kebuka sudah goyang-goyang ini ya oke sudah mau kelepas oke sudah goyang-goyang oke cukup menggunakan skrup bisa kelepas ya ini ada bekasnya bekas skrup ya tapi tidak merusak ini bekas skrup tadi yang saya pergunakan seperti ini tadi ya jadi cara kerjanya seperti ini tadi saya contohkan cukup sederhana tanpa menggunakan alat nah seperti ini ya kalau seperti ini skrupnya dikencangkan otomatis impellernya ini akan naik ke atas seperti ini ya cara kerjanya seperti ini jadi tanpa alat mahal-mahal triknya seperti ini cara melepas impeller kalau pakai obeng sangat susah tadi saya menggunakan obeng sekitar 1 jam tidak mau kelepas ya sampai ininya lecet ini saya perlihatkan ini ini sampai lecek lecek ya sudah baret-baret sudah lecek habis kena obeng seperti ini sudah lecek ya jadi cukup mudah cara melepasnya seperti tadi ya kalau kejalanya ini sealnya bocor tadi saya sudah kasih air bocor di sebelah sini bocor di sebelah sini ya sealnya rusak kejalanya tidak bisa nyedot air ya oke buat teman-teman jadi intinya video ini cara melepas impeller dengan sangat mudah ya dengan menggunakan bantuan skrup dua skrup ya seperti ini oke semoga bermanfaat bagi teman-teman oke kita lanjut untuk pelepasan sealnya teman-teman harus punya tang seperti ini ya untuk melepas sealnya ini ada kuncinya kita tinggal tekan kuncinya kuncinya agak karatan oke sudah terlepas ya untuk kuncinya ini kuncinya jadi teman-teman harus punya tang seperti ini harganya sekitar 15.000 ini sealnya mau saya lepas oke ini sealnya sudah rusak banyak lumpurnya cara melepas seal seperti ini cukup mudah oke kita tarik karetnya karena ada karetnya kita harus bersihin dan ganti yang baru ini sudah rusak ya sudah kelepas dan berumpur oke ini dia sudah terlepas jadi karetnya sudah rusak sudah pecah ini ya oke tinggal ganti sealnya ini sealnya sudah rusak sehingga membuat bocor ya karena tadi saya sudah mencobanya dan bocor dari belakang oke penggantian seal sudah saya lakukan ya sudah selesai sudah saya tutup dan tidak ada kebocorannya di sebelah sini kemarin sebelah sini bocor kalau di kisi air sekarang sudah tidak bocor lagi dan saya mau coba apakah bisa nyedot atau tidak ini sudah saya kasih air untuk mengeceknya sangat mudah kalau misalkan pompa air ini normal nanti kita buntu seperti ini kalau tangan saya mau kesedot berarti pompa air ini sudah normal mau saya coba oke mau saya coba nyalakan dan saya buntu lubangnya ini tangan saya kesedot tangan saya sudah kesedot kalau ditempelin ya berarti sudah normal cara mengeceknya seperti ini buat teman-teman cara mengeceknya seperti ini tanpa paralon kalau tangannya sudah kesedot sedikit berarti sudah normal berarti pompa air ini bisa mengecek kembali dengan gejala gejala awalnya ini tidak bisa mengecek air atau nyimpur air karena hasilnya sudah pecah ini ini silnya pecah ini pecah lagi ini biang keroknya oke semoga bermanfaat bagi teman-teman cara memperbaiki pompa air cara mengganti shield dan cara melepas impeller seperti ini seperti tadi malam cara melepas impeller cuma bantuan skrup saja oke semoga bermanfaat bagi teman-teman selamat siang semoga bermanfaat terima kasih